Video tutorial kali ini akan memberikan informasi kepada WNI tentang cara mengakses portal peduli WNI dan melakukan lapor diri kepulangan. Yaitu lapor diri yang dilakukan jika Anda memutuskan untuk pulang dari luar negeri ke Indonesia dengan tujuan menetap. Melalui halaman browser Anda silakan ketik alamat tautan portal peduli WNI, yaitu peduliwni.kemlu.go.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman berikut. Pada halaman beranda, klik tombol masuk. Kemudian isikan alamat email dan password Anda. Jika isian sudah benar, klik tombol masuk. Untuk proses lapor diri kepulangan melalui portal, Anda perlu mengisikan data-data kepulangan Anda. Jika Anda belum pernah melakukan lapor diri kedatangan, maka Anda harus melakukan lapor diri kedatangan dan terverifikasi valid terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila sudah terverifikasi valid, untuk melakukan lapor diri kepulangan silakan klik lapor sekarang pada panel kepulangan. Pada halaman berikut ini, silakan isi kolom informasi mengenai data kepulangan Anda. Setiap kolom bertanda bintang harus diisi. Jika data lapor diri kepulangan Anda telah sesuai, klik lanjutkan. Selanjutnya, jika Anda memerlukan surat keterangan pindah, silakan klik ya kemudian Anda akan diarahkan ke halaman pengajuan layanan surat keterangan pindah. Jika Anda tidak memerlukan surat keterangan pindah, silakan klik tidak. Selamat! Proses lapor diri kepulangan online melalui portal peduli WNI Anda telah selesai. Selanjutnya, lapor diri kepulangan diri Anda akan diproses secara otomatis dan status lapor diri Anda akan menjadi non-aktif setelah 14 hari dari tanggal kepulangan Anda. Terima kasih telah menggunakan layanan portal peduli WNI sebagai sahabat pelayanan dan pelindungan Anda di luar negeri. Terima kasih telah menggunakan layanan portal peduli WNI sebagai sahabat pelayanan dan pelindungan Anda di luar negeri.